Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Dan akhir-akhir ini tuh dunia per-smartphonean di Indonesia lagi geger guys Karena hadirnya the real mid-range killer si Poco X3 NFC Dan imbasnya beberapa smartphone lain tuh mulai turun harga nih guys Dan saya nemu sebuah smartphone yang juga turun harga yang menarik perhatian saya Karena dia ini punya layar yang udah 90Hz Dan juga ternyata bisa juga nih dipasangin dengan Gamepad Black Shark Untuk harganya sendiri kisaran 2 jutaan aja loh Apa itu? Yuk jadi ini adalah si Realme Narzo Jadi HP ini tuh harga normalnya 2.999.000 ya Dan setiap selasa di Realme Crazy Cell Ini tuh harganya cuma 2.699.000 guys Turun 300.000, lumayan ya Yuk kita coba unboxing dulu Jadi di bagian depan ini tertulis Narzo seperti ini Untuk bagian belakang ada fitur-fitur unggulannya ya Kayak in-display selfie, 90Hz smooth display 48MP quad camera dan 30W flash charge Ini dia pake Helio G90T prosesor Dan yuk coba kita buka Jadi di dalamnya ini disambut tulisan Hey, welcome to Realme family Nah di dalam kotak ini tuh ada buku panduan, kartu garansi dan juga SIM ejector Terus tentunya ada smartphone Realme Narzo Ini yang warna hitam Nah untuk di bawahnya ini ada kabel data USB-C dan adapter charger Dengan output maksimal 30W Nah saya nyobain ini karena spek yang di bawah Realme Narzo Ini udah mumpuni banget buat gaming di kelas mid-range Pakai chipset Helio G90T dan layar 90Hz Oke langsung aja kita cobain buat nge-game ya Jadi disini kalau buat main Genshin Impact ini bisa dimainin Tapi ya memang frame rate-nya nggak stabil ya Karena game ini tuh emang berat guys Jadi kalau pas ketemu musuh Ini di kisaran 20-an fps lah Nah kalau untuk PUBG Mobile nih mantep nih Karena settingan bawahnya dia udah smooth ultra Jadi buat nge-PUBG ini udah lancar lah aman Bahkan disini kita juga bisa guys Kalau misal mau pake GFX Tools Ini bisa paksain nyobain grafis 90 fps-nya Saya juga biasa nih kalau main sekarang punya aksesoris keren dari Black Shark ya Air Trigger Jadi makin asik mainnya Atau sekarang kita udah bisa loh Pake gamepad Black Shark yang versi 3 Main game di Realme Narzo ini Mantep kan ya Jadi caranya download dulu Shark Arsenal di Google Terus koneksikan via Bluetooth Nah ini yang penting ya Aktifator untuk ngebuat HP ini tuh bisa pake gamepad Black Shark Oke Setelah itu pasang gamepadnya Setelah itu pasang gamepadnya Kita mapping tombol-tombolnya Dan bisa digunain deh Kayak gini Tapi ternyata si Black Shark gamepad versi 3 ini Belum sempurna ya Entah di HP atau gamepadnya Masalah itu ada di multitouch guys Jadi kalau pake ini tuh malah makin susah amanya ya Kemarin di Poco X-ray juga gitu Bisa tapi susah guys Padahal kalau saya tes di Galaxy Note 10 Plus sih aman-aman aja loh Main pake gamepad ini Ya tapi overall sih dengan harga 2,6 juta Si Narzo ini masih jadi salah satu pilihan terbaik nih Di rentang harga 2 jutaan Apalagi dikasih kamera yang lumayan ya 48MP Quad Camera Dan juga 30W Flash Charge Nah buat kalian yang pengen beli Boleh sih Tapi tunggu bentar lagi aja ya Karena segera hadir nih penerusnya Tanggal 5 November besok Jadi sabar dulu guys Oke guys Jadi gitu dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax